terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton, enjoy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel youtube wabarakatuh video kali ini kita mau tutorial kembali guys untuk motor bisnis saya jadi hari ini saya mau masang yang namanya ini guys voltmeter, nah voltmeter ini tujuannya untuk apa ya, untuk ini aki masih bagus atau tidak nah seperti ya, jadi kalau misalkan aki nya sudah jelek dia akan ketahuan disini di bawah dari 12 volt nah 12, berapa lah nah di motor-motor sekarang itu sudah ada ya guys ya untuk voltmeter ini, dia biasanya sudah ada di speedometer tapi untuk bisit ini belum ada, makanya kita pasangkan dan harus dipasangkan karena biar tau kondisi aki itu masih bagus atau tidak walaupun bisa ketahuan dengan starter lah, starter berat lah, bisa banget lah nah jadi gitu ya guys ya, jadi kita pasang ini caranya mudah dan gampang dan mungkin saya gak tau akan pasang dimana karena posisinya stang saya sudah penuh dengan variasi pokoknya kita lihat aja guys ya oke gitu dulu guys ya, untuk videonya jangan lupa subscribe channel, adonan, subscribe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bit straight jadi seperti ini pemasangannya, ini kita masukkan ini kita bolongin disini, ini kita bolongin disini nih bagian sini ada bolongan, ini bagian tempat duduknya jadi seperti ini nanti pasangnya sebentar ya, ini nah kita masukkan saja nih, sorry nah, seperti ini nah sip nah, ini kita pasang disini nah, seperti ini dan ini kabelnya menuju ke sini guys nah, ini kabelnya ini, ini kabelnya nah, ini kabelnya ini ada dua warna yang warna merah dan warna hitam warna merah dan hitam ya nah, gimana cara ngampung ya ini saya buka dulu ya, untuk bodinya saya buka dulu nih sengaja biarin saya tondolin buka tengahnya dulu baru buka bodi ini ya nah, seperti ini nah, saya gini sebentar saya akan fokusin dulu ke kameranya jadi biar tahu, biar paham ya untuk kabel-kabel ya guys sebentar guys oke, yang pertama ini kita lihat kabel sini ini, yang apa ya yang warna putih ya warna putih dan disini ada kabel warna nih ini, ini satu kabel ini kabel warna hitam ini, yang ini nih hitam garis coklat ini, satu doang nih ya ini kita ambil ini, nah nih ini warna ini ya ini kita copotin guys tarik aja nah, setelah copot kita sambung ke bagian ini guys kabel warna merah nih kabel warna merah kita sambung seperti ini sambung aja begini nah, ini untuk masanya guys eh, sorry untuk listriknya ya nah sambung nah, sudah nyambung sudah nyambung seperti ini lalu di bagian ini kita tempel ke bodi guys ini yang hitam yang netralnya kita tempel ke bodi terus lah mau disini kek di bagian sini kek atau dimanapun jadi netralnya itu bisa di bodi atau bisa nyari di bagian sini guys bagian sini kabel lagi cuman karena saya tidak mau di bagian kabel lagi saya nyari yang di dekat bodi aja guys biar gampang sebentar ya guys saya akan cari dulu guys tempat bodi yang enak dimana guys jadi yang satunya saya sambung ke bagian sini guys ini baut ini guys mana nyekat gak sih nah, tuh baut tuh baut ya nah, ini baut sini nih buat ini saya sambung sini jadi ingat ya sekali lagi ya kabel ini coklat strip hitam untuk kabel merah dari voltmeter kedua yang ini nih kelihatan nih nah kalau kita tes seperti ini ya, udah nyala 12 nah nyalakan nah dia manteng di 14,2 itu standar guys normal ya nah seperti guys ya nah jadi gitu dulu untuk videonya ya jadi videonya gampang tembakan karena memasang voltmeter di bitstreet tahun 2018 ini guys ini sengaja biar saya gak saya ini dulu saya pasangnya gampang ya jadi kondisi masanya gak usah ditutupkan ya gampang sekali guys oke jadi gitu dulu untuk videonya jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bitstreet